Shalom Bapak Ibu Surah yang kasih Tuhan, dalam sebuah komunitas orang percaya, kita tidak bisa mengharapkan semua orang yang ada dalam komunitas itu dalam tanda petik, orang-orang yang baik, orang-orang yang mudah bekerja sama dengan setiap kita. Saya memastikan bahwa dalam setiap komunitas selalu ada orang-orang yang kita bisa sebut sebagai troublemaker. Seringkali mereka menjadi sumber kekacauan dalam komunitas-komunitas orang percaya. Nah menghadapi situasi kayak begini, menghadapi orang-orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ferman Tuhan katakan kita tidak boleh tinggalkan mereka, kita tidak boleh singkirkan mereka. Karena mereka juga adalah bagian orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Mereka juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus sudah mati juga buat mereka. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita adalah kita harus tetap membangunkan mereka, harus tetap mengingatkan mereka. Firman Tuhan katakan dalam 1 Thessalonica pasal yang kelima, ayat yang ke-12 dan ke-13, ke-14 katakan begini, Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ternyata menghadapi orang-orang seperti ini kata firman Tuhan, kita wajib menegur mereka, menghibur mereka, bahkan membela mereka. Kata firman Tuhan, supaya apa? Supaya mereka sama-sama dibangunkan. Jadi tidak ada satupun anak Tuhan dalam sebuah komunitas yang merasa ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak begini, mereka tidak sebaik orang lain. Saya mau kasih tahu bahwa kalaupun ada orang-orang dalam komunitas kita yang tidak sebaik, tidak serohani kita, tugas kita adalah tetap bela mereka, tetap bersabar dengan mereka, nasehatkan mereka, tegur mereka, bela hak mereka. Supaya akhirnya dengan semua yang kita kerjakan itu, mereka juga boleh dibangunkan, mereka boleh mengalami pertumbuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil setiap kita, supaya dunia melihat bahwa benar-benar ada Kristus dalam komunitas kita, ada Kristus dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan itu, jangan tinggalkan mereka. Tegur mereka, nasehatkan mereka, bela mereka, dukung mereka, ajar mereka, kata firman Tuhan. Supaya mereka juga mengalami pertumbuhan secara rohani dan lewat hidup mereka juga akhirnya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.